Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabi alamin wassalatu wassalamu ala asraillahi wabarakatuh yang kami hormati penguji utama terpelajar Dr. Isra Taniho Umutadehi dan yang kami hormati Ismail Kamusman sementara dalam perjalanan kami hormati Sekretaris Tim Penguji dan Dewa Selaku Pembimbing 2 Sekretaris Pro di PAI saya Abradi Ilham Ntd sudah mengantuk Pak Prali kalau mengantuk silakan istirahat Pak asing dan ketua penguji dan selaku Pembimbing 1 saya Sadwi lebih khusus Ananda Melinda Mangkai ya kepentingan dari keluarga datang antar support dari teman-teman masih setia mendampingi Alhamdulillah masih ada ya semangat selamat dan taslim kita hati kepada Nabi Allah selamat berasal kepada sahabatnya kepada keluarganya semoga bercik sampai kepada semua dan kita tetap berasal dalam menjalankan amin pada siang sore hari ini Alhamdulillah yang ketiga lainnya Pro di PAI melaksanakan ujian mengakasah ya menjelan pemagrib barangkali nanti selesai insyaAllah maka dari itu setelah ketua tim penguji mari mohon diduk Allah suhanahu ta'ala sebuah pelaksanaan ujian mengakas atas nama Melinda Mangkai dengan NIM 15 23 121 menurut Bungi Tawang yang bilang bahwa NIM paling seksi ya Satrah Hinda Murmat merupakan penuntuan terakhir hari ini sesuai surat penyataan yang saudara tanda tangani bahwa tanggal 31 Oktober itu harus menyelesaikan studi dan kalau tidak menyelesaikan harus menyelesaikan ya sesuai penyataan ini pada itu selaku ketua anda kita mohon itu yang kedua kalinya ya kedua kali kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kemudian munakasya buka dengan sama-sama melepaskan basmalu saya persilahkan kepada Melinda Mankai untuk mempersentasikan kurang lebih 10 menit selanjutnya dikonfirmasi oleh pemudu utama di SMA Negeri 3 Manado Latar belakang, dalam suatu sistem pengajaran, perencanaan merupakan aspek penting bagi suksesnya pendidikan Dalam hal ini, aspek perencanaan memiliki peran strategi bagi kesuksesan suatu proses pembelajaran Dengan perencanaan yang baik, maka lebih memungkinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran Karena itu, perencanaan di dunia pendidikan memerlukan suatu pendekatan rasional ke arah tujuan yang telah ditetapkan Latar belakang, dalam pencapaian standar ISI atau SI yang memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar Yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melalui pembelajaran dalam jenjang dan waktu tertentu Sehingga pada gilirannya mencapai standar kompetensi lulusan setelah menyelesaikan pembelajaran pada suatu pendidikan tertentu secara tuntas Agar peserta didik dapat mencapai SK, KD maupun SKL secara optimal perlu didukung oleh berbagai standar lainnya dalam sebuah sistem utuh Pengertian berdasarkan peraturan pemerintah tahun 19 tahun 2005 pasal 20 dinyatakan bahwa Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya Tujuan pembelajaran materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar Latar belakang implementasi RPP dalam kegiatan pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh manajemen sekolah, kepala sekolah, dan guru Proses belajar-mengajar evaluasi pendanaan serta sarana-prasarana yang memadai Untuk saat ini berbagai tuntutan tersebut nampak belum sepenuhnya direalisasikan di seluruh lembaga pendidikan Rumusan masalah Dari masalah pokok tersebut penulis merumuskan subsub masalah penelitian sebagai berikut Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 pendidikan agama Islam pada kelas 12 di SMA Negeri 3 Manado Yang kedua, faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 pendidikan agama Islam pada kelas 12 di SMA Negeri 3 Manado Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan RPP pada kurikulum 2013 bidang studi pendidikan agama Islam kelas 12 di SMA Negeri 3 Manado Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 pendidikan agama Islam pada kelas 12 di SMA Negeri 3 Manado Kegunaan teoritis, untuk memberikan wawasan dan menambah pengetahuan penulis dalam hal penelitian tentang implementasi RPP pada kurikulum 2013 bidang studi pendidikan agama Islam kelas 12 di SMA Negeri 3 Manado Kegunaan praktis bagi guru diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana guru agama Islam mengimplementasikan RPP pada kurikulum 2013 bidang studi pendidikan agama Islam kelas 12 di SMA Negeri 3 Manado Metode penelitian, sumber data, data primer, data sekunder Metode pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi Instrumen penelitian, pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode Penelitian ini seperti observasi wawancara dan dokumentasi memerlukan alat bantu sebagai instrumen Instrumen yang digunakan peneliti berupa telepon genggam, ballpoint, dan buku Teknik analisis data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif Pengujian keabsahan data Yang pertama, triangulasi sumber teknik Yang kedua, triangulasi teknik Lokasi penelitian berada di SMA Negeri 3 Manado, Kecamatan Tuminting, Kabupaten Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Fokus siswa pada kelas 12 Mata pelajaran pendidikan agama Islam Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 Landasan teori Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan Pengertian RPP RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar Yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus Sedangkan fungsi RPP Yaitu sebagai fungsi perencanaan Dalam hal ini dengan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang Komponen RPP yang pertama ada identitas mata pelajaran yang kedua standar kompetensi Ketiga kompetensi dasar Keempat indikator pencapaian kompetensi Kelima tujuan pembelajaran Keenam materi ajar Ketujuh alokasi waktu Delapan metode pembelajaran Sembilan kegiatan pembelajaran Sepuluh penilaian hasil belajar Sebelah sumber belajar Prinsip penyusunan RPP yang pertama memperhatikan perbedaan individu beserta didik Yang kedua mendorong partisipasi aktif beserta didik Yang ketiga mengembangkan budaya membaca dan menulis Yang keempat memberikan umpan balik dan tindak lanjut Yang kelima keterkaitan dan keterpaduan Yang keenam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi Langkah-langkah penyusunan RPP yang pertama mencantumkan identitas Kedua merumuskan tujuan pembelajaran Ketiga menentukan materi ajar Keempat menentukan metode pembelajaran Kelima menetapkan kegiatan pembelajaran Keenam memilih sumber data Pentingnya rencana pelaksanaan pembelajaran Perencanaan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam implementasi ke-13 Yang akan menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan Dan menentukan kualitas pendidikan serta kualitas sumber daya manusia Prinsip pengembangan RPP Yang pertama kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas Makin konkret kompetensi makin mudah diamati Yang kedua rencana pembelajaran Yang ketiga kegiatan-kegiatan Yang keempat RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh Serta jelas pencapaiannya Yang keenam Harus ada koordinasi antar komponen pelaksana program di sekolah Terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim Hasil penelitian yang relevan Dari skripsi dari Fibian Irodati Dengan judul skripsi Implementasi pengembangan RPP berbasis karakter Dalam pembelajaran mata pelajaran PAI kelas 11 di SMA Negeri 3 Yogyakarta Hasil penelitian pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 mendidikan agama Islam Dalam Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 pada Pasal 1 Ayat 20 disebutkan Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar Pada suatu lingkungan belajar SMA Negeri 3 Manado merupakan salah satu sekolah yang dianggap berhasil dalam pelaksanaan pembelajarannya Berdasarkan hasil observasi penulis menyatakan SMA Negeri 3 Manado merupakan salah satu sekolah Yang proses pembelajarannya sudah menggunakan secara penuh kurikulum 2013 Pada kurikulum 2013 Dalam pelaksanaan proses pembelajaran Menggunakan pendekatan saintifik dan penilaian otentik Pendekatan saintifik digunakan dalam proses pembelajaran Menurut informan Yang juga merupakan bagian dari tim kurikulum SMA Negeri 3 Manado Mengatakan pendekatan saintifik bertujuan agar pembelajaran lebih bermakna Karena peserta didik benar-benar melakukan kegiatan sendiri Untuk menemukan kegiatan yang sedang dipelajari Dengan jalan mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan Sedangkan penilaian otentik masih menurut Masih menurut informan yang bertujuan untuk Memberikan penilaian secara komprehensif Untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran Berdasarkan hasil observasi penulis dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12 Yang dimaksud dengan pendekatan saintifik secara teori adalah Meliputi tahap mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan Kemudian dipraktekan dalam pembelajaran dengan melihat multimedia Biasa berupa video, gambar, maupun alat peraga lainnya Yang dapat memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran Sedangkan untuk penilaian otentik adalah merupakan rangkaian penilaian Yang berisikan instrumen-instrumen tertentu Yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan Baik melalui tahapan observasi maupun wawancara Dalam hal ini, pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 pendidikan agama Islam Di SMA Negeri 3 Manado Maka dapat disimpulkan bahwa Yang pertama, faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 Pendidikan agama Islam Pada kelas 12 di SMA Negeri 3 Manado Di antaranya, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan Salah satunya adalah masih kurangnya ruang kelas Yang dikhususkan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam Yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis ITC Di samping itu juga, perlunya penguasaan ITC secara menyeluruh Bagi gurunya, sehingga tidak ada lagi kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran berbasis kurikulum 2013 Saran yang pertama kepada Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam Agar lebih memahami dan memfokuskan pengetahuan Tentang dasar-dasar teori pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 Sehingga pembelajaran pendidikan agama Islam dapat menghasilkan peserta didik yang berahlak mulia Dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman agama dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua, dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik Seorang guru agama harus benar-benar memposisikan diri sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didik Dan memahami secara mendalam bagaimana teknik penguasaan kelas Terutama saat pelaksanaan tahapan mengkomunikasikan yang biasanya menggunakan metode diskusi dan presentasi Yang ketiga, bagi siswa kelas 12 pada SMA Negeri 3 Manado Agar lebih aktif dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam Serta dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari Sekian presentasi dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 11 menit Ya saya persilahkan kepada Penghujutamu terpelajar Terima kasih Pada Ketua Dewan Menakis Yang telah memberikan kesempatan kepada saya Berapa menit Terserah Jadi tidak dibatasi waktu sampai Yang diuji jadi Apa ya Pecar kacir Oke Saudari Melinda Mangkai Akhirnya Anda sudah berada pada Tahap Yang paling ditunggu-tunggu Hari ini adalah merupakan Ujian menakasa Untuk mengecek kembali Apakah Anda memang benar-benar Melakukan penelitian atau tidak Di lokasi penelitian Oke Ada berapa rumusan masalah Dua Ya apa-apa Pertama Bagaimana perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran Dari RPP Pertama SMA Dan bagaimana Apa saja Kenalah Saat menerapkan RPP ke-13 Di SMA Di turun masalah Yang melatar belakangi Sehingga Anda mengambil Dua rumusan masalah Itu apa Sebenarnya Yang melatar belakang Sehingga Anda mengambil Dua rumusan masalah ini Apa yang melatar belakangi Sehingga Anda mengambil Sehingga mencullah Dua rumusan masalah Di data empirisnya ada Mungkin Melihatnya Gimana Yang pertama Saya ingin lagi Mengahami Bagaimana cara Perencanaan Guru Dalam Menusun RPP Dan pelaksanaannya Yang kedua Kendala apa saja Kendala apa saja Yang guru Hadapi Saat menerapkan RPP ke-13 Oke Karena di SMA 3 Pak Belum Keadaan Ruang kelas Untuk pembelajaran PAI Itu masih bergantian Dengan agama lain Oke Di SMA 3 Manado Yang berada Di itu Minting Jumlah siswa Itu bisa disampaikan Jumlah siswa Yang Kelas 1 Kelas 2 Sampai kelas 3 Itu jumlahnya berapa Ada berapa jumlah siswa Nah ini sudah Ada di Pikiran Anda ya Tidak perlu lagi Buka-buka skripsi Ada berapa jumlah seluruhnya 276 276 Yang beragama Islam Itu berapa Yang totalnya Ada 246 Berarti yang Agama Kristian 400 Ada musyola disana Ya ada pak Ada musyola Tapi Musyolanya Tidak di dalam Sekolah pak Itu cuma dekat Dengan musyola Jadi maksudnya Musyola itu adalah Mediknya masyarakat Bertepatan Dengan Berdekatan Dengan Sekolah itu Sehingga Praktek Pelaksanaan Bendingan agama Islam Selalu diarahkan disana Atau Memang setiap Solat itu Digunakan disitu Iya pak Digunakan Oke Ini kan ada Dua remesan masalah Nah sekarang Pertanyaan saya Untuk Mendapatkan Hasil Penelitian itu Ini kan Bukan PTK Ya kan gitu kan Ini bukan PTK Yang Anda gunakan Dalam penelitian itu Untuk Mendapatkan Hasil Yang maksimal Di Dua Rumisan Masalah Tadi Kira-kira Ya Teknik Pengumpulan data Yang Anda gunakan Itu Menggunakan apa Oke Baru apa lagi Ada berapa Ya Jadi ada Observasi Ada Dokumentasi Ada wawancara Dan ada Dokumentasi Nah sekarang Metode Observasi Coba Anda Kemukakan Apa yang Anda Observasi Disana Yang hubungannya Dengan observasi Itu apa-apa Yang Anda Lihat Di Pelaksanaan RPP Tadi Itu Dengan Kurikulum 2013 Yang Anda Observasi Apa Disana Pak Banyak Siswa Yang Belum Selalu Memahami Materi Karena Penjelasan Guru itu Kurang jelas Kurang jelas Alasannya Apa Alasannya Pak Guru Cuma Kasih Buku Guru Catat Dicatat Sedangkan Yang Anda Dijelaskan Berarti Catat Buku Sampai Habis Oke Kalau Kan ada Dua Tadi Observasi Kalau Dengan Segi Wawancara Apa Yang Diwawancarai Tentang Bagaimana Proses Penyelesaian RPP Lalu Kendala Kendala Dengan Pelajaran Apa Lagi Oke Kalau Dokumentasi Apa Yang Dapat Rpb Nya Dapat Di Dokumentasi Ada RPP Nya Disini Ada 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 SMA Harus Ada Jadi Harus Ada Karena Yang Anda Teliti Adalah Menyangkut Masalah Implementasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Jadi Setidak-tidaknya Disini Ada Contoh RPP Yang Sehubungan Dengan Pelaksanaan RPP Kurikulum 2013 Oke Hambatannya Apa Yang Didapat Yang Pertama Pak Guru Yang Seharusnya Dimawacarai Guru PAI Itu Tidak Siap Tidak Siap Kenapa Dikasih Tahu Bahwa Itu Bimbingan Saya Ini Paisak Bimbingan Jadi Pak Yang Diwawacara Ini Tanya Guru Pengganti Oh Guru Pengganti Oh Ada Asistennya Dia Ada Asistennya Yang Teman Satu Angkatan Satu Angkatan Yang Sikam Mengajar Disana Oke Berikut Ada Berapa Yang Hubungannya Dengan Ini Rencana Program Pembelajaran RPP Itu Ada Indikator Indikator Di Dalamnya Apa RPP Itu Langsung Buka Skripsi Indikator Apa Apa Di Dalam Apa Yang Harus Dilakukan Apa Isi Dari RPP Itu Apa Apa Oke Apalagi Oke Silahkan Nanti Sampai Di rumah Baru Diurutkan Tanggal Tanggal Dan Waktu Pelaksanaan Apa Ada Indikator Ada Apa Kompetensi Inti Ada Kompetensi Dasanda Jadi Coba Apa Apa Lagi Kan Tadi Sudah Dipacakan Di Kerangka Teorinya Apa 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 Apalagi Apa Lagi Di Belajaran Yang Masuk Indikator Daripada RPP Itu Apa Apa Kalau Dalam Perencanaan Apa Yang Disiapkan Apa Yang Disiapkan Apa Apa Yang Kan Ada Tiga Kan Yang Di Ada Dalam Implementasinya Ada Perencanaan Ada Pelaksanaan Kemudian Ada Apa Ada Evaluasi Nah Evaluasi Itu Bagaimana Modelnya Evaluasi Evaluasi Adalah Seperti Memberikan Soal Kepada Beserta Didik Untuk Menilai Sampai Dimana Pemerintah Beserta Didik Yang Belajaran Diajarkan Apakah Evaluasi Di Sana Digunakan Evaluasi Kurikulum K13 Itu Dengan Menggunakan Aplikasi Yang Saya Tahu Kalau Itu Menggunakan Aplikasi Jadi Pada Saat Mau Mencantumkan Nilai Harian Dan Lain Sebagainya Kalau Tidak Memenuhi Syarat Ketentuan Dari Aplikasi Itu Maka Tidak Terbaca Ada Nggak Itu Saya Rasa SMA3 Sudah Melakukan Itu Evaluasinya Masih Dalam Bentuk Itu Atau Evaluasinya Dalam Bentuk Manual Pengelahan Data Evaluasi Itu Masih Dalam Bentuk Manual Tapi Aplikasi Jadi Aplikasi Itu Harus Di Apa Namanya Kalau Tidak Berdasarkan Pada Aturan Aplikasi Itu Maka Tidak Terbaca Nilai Akhir Dari Dari Penilaian Yang Dilakukan Di Setiap Siswa Dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran Dalam Jatahan Ini Anda Saya Sudah Koreksi Menyambut Masalah Dari Bab 4 Itu Coba Dibuka Di bab 4 Nanti Saya Sudah Centang Disini Sudah Koreksi Koreksi Nanti Anda Perbaiki Koreksi Itu Nanti Konsultasi Lagi Ke Saya Terima kasih Saya Kira Sampai Mau Saya Persilahkan Ke Bung Jid Terima Terima Kasih Dan Saya Hormati Ketua Sidang Bung 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 Berisak Bung Yang Pertama Saya Mau Informasi Dan Melanjutkan Apa Yang Ditanyakan Oleh Penguji Pertama Dalam Hasil Penelitian Anda Ini Bahwa Menyangkut Kendalanya Anda Peparkan Kendalanya Tapi Yang Saya Pengen Prosek Dari Anda Menurut Kepala Sekolah Tidak Ada Kendala Tapi Menurut Ada Ada Kenapa Bisa Tidak Tidak Waktu Kau Wanserah Dengan Guru Pendidikan Agama Islam Ya Kendalanya Itu Pak Ada Guru Yang Belum Terlalu Memahami Ketik Ketik Terlalu Terlalu Masalah ICT 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 Itu Pak Cuma Yang Berada Yang Biasa Pakai Waktu Terdik Eh Pembelajaran Islam Terserah Mau Ambil Dari Mana Ketik Dari Masalah Ketik Ruang Guru Ketik Dari Mana Masa Yang Konfirmasi Ini Contradis Ini Penelitian Anda Di Halaman 76 Ini Itu Hasil Wawancara Anda Dengan Kepala Sekolah Itu Kepala Sekolah Menyampaikan Tidak Ada Kendala Yang Cukup Berarti Karena Semua Siswa Dapat Dengan Mudah Kemudian Kendala Anda Yang Anda Sampaikan Di Penelitian Itu Yang Apa Yang Anda Sampaikan Barusan Di Selain Kendal Kendalanya Nah Ini Kenapa Anda Menyimpulkan Lain Kemudian Informan Dalam Hal Ini Kepala Sekolah Menyampaikan Hal Lain Nah Anda Menyampaikan Ada Kendalanya Kalau Coba Lihat Di Di Abstrak Nah Itu Anda Menyampaikan Ada Kendala Kendalanya Abstrak Ini Tidak Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Anda Wawancara dengan kepala sekolah nah ini bahaya ini bahayanya kepala sekolah menceritakan tentang ketidak kendalanya yang cukup berarti tapi anda sendiri menyimpulkan kendala itu ya ketidaksiapan siswa kemudian apa yang di dalam pembelakan pembelajaran kemudian PAI coba bagaimana itu di abstrak, di kesimpulan namun di halaman 76 ini alinnya terakhir dalam persembahan pelajaran agama Islam di dalam ruangan kelas menurut Dinci Abdul siapa yang di campur guru penggantin apa guru bukan kepala sekolah guru penggantin tidak ada kendala nah di kesimpulan ada kendalanya di abstrak pun begitu faktanya yang mana yang betul ini ada kendala ada kendalanya kemudian ini keterangannya Ibu Dinci tidak ada kendala berarti berarti yang mana yang mengarang anda sebagai peneliti atau informan anda mengolah data itu kan berdasarkan informan nah informan menjelaskan menginformasikan ke anda sebagai peneliti bahwa tidak ada kendala nah kemudian anda menyampaikan ada kendalanya tadi disampaikan bahwa siswa tidak siap tapi ini semua siswa dapat dengan mudah menerima pembelajaran yang disampaikan di abstrak dan kesimpulan anda menyimpulkan bahwa ada kendalanya atau salah ketik coba di clear mana yang mengarang bahaya ini kalau tidak melulus coba bagaimana mana yang benar tiga dua satu yang ada kendala nanti urusannya dengan ibu binci abjul harus mempertanggungjawabkan apakah anda yang salah atau akan timbul entah siapa yang salah ku tak tahu jadi ibu binci yang salah apa yang salah mesin kepingan laptop yang salah ada nomor ibu binci sama telepon mau konfirmasi ini apa ibu binci yang salah atau anda yang salah atau entah siapa yang salah bapak bapak anda tahu ini bapak hanya mengkonfirmasi apa yang anda simpulkan apa yang anda narasikan di abstract jadi ibu binci yang salah ibu binci yang salah baru ibu binci sampaikan tidak ada kondala anda sampaikan ada kondalanya dalam hal pembelajaran atau salah ketik lanjut so maghrib nanti anda cari ulang di informasi itu di beberapa halaman ini di halaman 3 coba anda buka halaman 3 sudah coba bacakan itu ada ayat selamat menikmati Hei, suzu Lanshudhu, fanshudhu Yarfah, yarfah illahu alladhina amanu Minkum waladhina utul hirmadawajah Wa malku bima ta'amaluna khabiat Sesuai pedoman itu harus ada tafsiran ayat Ini Anda tidak mencantumkan tafsiran ayat Kemudian di halaman berikut Anda memuat tentang permen Nah, gitu pun Anda tidak mencantumkan kodnotenya Kemudian di halaman 5 Pada peraturan pemerintah Anda juga tidak mencantumkan kodnotenya Terakhir saya tanya Ini sudah tes plagiasi Hasilnya? 14 persen 14 persen Kok bisa ya? 14 persen Kenapa saya sampaikan Ini ada Atau belum terdeteksi ya? Faisal Buhari Ini judulnya ini Dan kebetulan buku-buku yang dipanggil kan buku saya Berarti belum Soal hilang setelah Berarti tidak pernah disimpan Kemungkinan itu Oke Antara ketika muncul tentang K13 Saya sarankan Jangan atlet itu Cuma sampai sekarang MBKM Apa yang untuk kurikulum Merdeka belajar Bukan ada yang menelit ya Masa ada Masa ada Oke saya kira ini Demikian Assalamualaikum Wr. Wb Selanjutnya Saya persilahkan kepada Tuan Dini Terima kasih Kepada Ketua Sidang Yang Tidak pernah malas belajar Ibu Doktor Nurhayati MPDI Yang kami hormati Penguji satu Bapak Doktor Ishak Talibo MPDI Penguji dua Bapak Ismail Kausman MPDI Teman seperjuangan Yang Di belakang sana Yang mulai terlihat letih dan lesu Tidak Mobil khusus Saudari Melinda Mangkai Selamat ya Melinda Kamu telah sampai di Tahap ini Dan Semoga bisa Dapatkan Husnul Khotimah Ya amin ya Insya Allah Berapa lama Melinda Menyusun Skripsi ini Berapa lama Apa yang dibaca disitu Emangnya ada disitu Berapa lama Bukan halaman Berapa lama Maret Setahu saya ini Kamu berapa kali ganti judul Tiga ya Ini Yang ketiga yang judul ini Oke tentu Kamu melewati proses panjang Untuk menyusun Skripsi ini Terbukti bahwa kamu Telah tiga kali Berganti judul Sehingga Patutlah kami mengapresiasi Dan mungkin wajar ya Karena tiga kali ganti judul Sosnya kamu sudah dokter Tiga kali penelitian Sosnya sudah dokter Iya kan Sudah tiga kali Dia ganti judul Gimana Oke Sudah menikah ya Melinda Sudah punya anak berapa Sudah punya anak Dua Pengen nambah Berurus apa Surat Apa Oh ya disana di SMA 3 negeri 3 Manado itu belum merdeka belajar yang kelas 13 eh 12 masih pake K13 ini versi RPP lama atau bang? RPP lama ya ada contoh RPP nya disini kenapa gak dilampirkan ada ya tapi nanti berarti dilampirkan contoh RPP yang dipake disana tapi yang berhubungan dengan pendekatan apa tadi kamu bilang? scientific oke dilampirkan saja tapi saya yakin dia RPP versi K13 ya bisa buat RPP kamu? sudah pernah ngajar? ngajar dimana sekarang? mengajar belum pak oh belum sudah punya pengalaman belum mengajar? belum mengajar mengajar kepada suaminya mengajar kepada anaknya lah ya iya menurut kamu penting gak ini RPP ini? kenapa penting? karena RPP itu adalah perencanaan yang menjadi suatu anjuan bagi buruk jadi penting ibu gak pernah pake RPP? ibu ngajar gak pernah pake RPP? di samping saya ini dosen pihak ini gak pernah pake RPP ibu? berarti gak penting? saya memang gak pake RPP cuma RPS karena ibu pake RPS kalau dosen RPS kalau guru RPP semua guru di sana pake RPP ya? oke ya jadi penting itu saja saya tanya kalau gak penting ya ngapain kamu teliti yang di belakang ada yang mempertanya silahkan kalau ada pertanyaan untuk Melinda saya persilakan ada yang mempertanya tanya Jo ini terang rubah dulu kalau Al-Azhar itu yang bertanya malah audiens ya tanya Jo bebas ada yang mempertanyaan gak? kalau nya enggak ya sudah lah ya sudah lah rencana kamu ingin kembali ke Tondano? eh orang Tondano orang Bolteam Bolteam pindah di Tondano kan? rencana kembali ke Bolteam nanti setelah lulus mau mengabdi di sana suami tinggal di mana? di sekarang menang lupa ada yang terjadi menang mengajar? enggak terjadi ekspedisi ekspedisi oke rencana setelah ini mau ngapain? mau kasih sekolah anak jadi kalau kamu kerja anak enggak sekolah begitu? ya enggak Pak setidaknya lo bajer kamu Pak kalau anak sekolah soalnya enggak ada yang mau jaga Pak kalau mau kerja jadi kamu mau jaga anak dulu ya anak sekolah dulu baru nanti mau kerja enggak Pak setelah itu ya ya kan enggak harus formal ya informal juga kan bisa atau non formal ya seperti kamu misalnya di sana ada masjid ada TPK kamu ngajar TPK orientit guru PHI itu alumni PHI itu dia harus bisa bermanfaat untuk masyarakat ya enggak apa-apa itu pilihan kamu enggak mau ngajar belum mau mengajar itu pilihan tapi sangat disayangkan lah kalau tidak dimanfaatkan ilmunya untuk mengajar kepada umat ya artinya ya kamu bisa ngajar di TPK atau atau sejenis lah yang bisa bermanfaat untuk orang lain itu sih harapan saya ya terakhir berikan rekomendasi dari penelitian kamu ini untuk penelitian selanjutnya kira-kira apa karena penelitian yang baik itu dia memberikan ruang untuk peneliti selanjutnya melanjutkan perjuangan itu salah satu penelitian bagus kalau kualitatif kuantitatif biasanya dia memberikan ruang untuk peneliti yang akan melanjutkan kira-kira rekomendasinya apa dari penelitian ini kurikulum merdeka kenapa kurikulum merdeka apa hubungannya dengan ini sekarang dengan penelitian ini apa selain pendekatan saintifik ada pendekatan apa di K13 pendekatan pendekatan selain saintifik ada enggak yang lain ya misalnya kamu kan meneliti pendekatan saintifik bisa jadi kamu sebutkan ya rekomendasi saya dalam penelitian ini adalah silakan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian di pendekatan yang lain misalnya misalnya jadi nanti berikanlah rekomendasi ya untuk peneliti selanjutnya agar penelitian kamu ini ada ada estafet ada yang melanjutkan karena tidak ada penelitian yang baru di muka bumi ini semua telah dilakukan tinggal peneliti selanjutnya mencari ruang dimana tempat yang belum diteliti atau poin mana atau fokus masalah mana yang belum diteliti biasanya seperti itu ya baik Melinda selamat sekali lagi dari kami di detik-detik terakhir karena ini terakhir ya tanggal 31 Oktober itu terakhir sesuai dengan surat pernyataan angkatan 15 melakukan ujian skripsi ya sehingga kamu tepat pada waktunya bukan tepat waktu ya tapi tepat pada waktunya karena masa lulus itu cuma dua kalau bukan lulus tepat waktu ya lulus tepat pada waktunya dan kamu adalah salah satu masa yang tepat pada waktu pas di 31 Oktober 2022 jadi semoga Allah mempermudah jalannya setelah ini ya untuk mendapatkan pekerjaan dan semoga bisa menjadi seorang ibu yang baik dan kalau boleh jangan hanya dua tambah lagi bilang ke suami ya anaknya jangan cuma dua tambah lagi lebih dari dua itu baik ya karena dalam hadis begitu jadi rasul akan membanggakan karena rasul akan membanggakan itu ibu-ibu yang punya anak banyak di akhirat nanti supaya rasul banggakan engkau punya 10 anak misalnya itu dulu jangan rasul kalau jangan pernah eh Pak Broly saya ingat Pak Pak Andra dia bilang dulu banyak anak banyak rejeki sekarang banyak anak banyak SIPO ya mendingan saya suruh banyak anak dan pada saya suruh banyak istri suami kamu pilih yang mana sekarang yang top itu harus banyak istri kalau banyak kalau banyak istri Pak Isak setuju ya setuju setuju jaman luar sama betul bapak Sopi eh daten dah apa nanti pokoknya nanti kalau ada yang komen di Youtube berarti Oke baik, terima kasih Sekali kembalikan kepada ketua sidang Oke, saya lanjutkan kembali Melinda Mangkai Selamat Kamu sudah di tahapan paling terakhir Sesuai dengan Surat pernyataan saudara Bahwa pada tanggal 31 Harus selesai Masih ada yang antri Satu orang merangkali ya Angkatan 2015 Dan itu sudah masuk dalam taktal Saya selaku ketua Prodi Alhamdulillah hari ini terakhir ya Sudah saya sudah melayani Untuk angkatan 2015 Mau maaf Karena batasnya tanggal 31 Oktober Yang belum masuk Saya tidak layani Karena sesuai dengan surat pernyataan Yang saya cuma tunggu Membuat surat Untuk pengunduran diri dari Prodi Sebagai mahasiswa Oke Selanjutnya Melinda Siapa yang paling berjasa Dalam penyusunan Karya ilmihan Orang 222 masih ada ya Tidak ada Jadi dari Sekian Di sini ada kata pengantar 13 Yang ditujukan Kira-kira siapa yang paling berjasa Yang pertama Pada kedua orang tua saya Yang kedua Suami dan anak-anak Para dosen Penuji Pemimpin 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 Pak Dekan Dan guru Pendidikan agama Islam Yang berada di Desama Negeri 3 Kornado Dan kepala sekolah Terakhir Mertuamu Dengi parunya Tidak Ada Karena melihat Dalam selama pengurusan Penyusunan skripsi Saya lihat Kamu Orangnya yang paling Sabar ya Kesana kemarin Menghubungi Pembimbing Ya Khususnya Saya selaku Pembimbing Satu Tidak pernah Lepas dari Pengawalan Si bayi Tapi sayang Hari ini Seharusnya Dia ada Di situ Kek Melihat Keceriaan Beliau Belum datang Sedikit lagi Sabaran Beliau Akhirnya Selesai juga Mungkin Karena itu Ya Pesannya Sekretaris Tambah Yang usahakan Tambah Lebih dari Tiga Lebih Yang penting Tambah Suami Apa ya Kalau Dia Tambah Istri Kalau Kalau Perempuan Kenapa Tidak pernah Disarankan Tambah Suami Ya Tapi Kalau Istri Kalau Suami Selalu Disarankan Tampah Dilarang Tidak Begitu Kan Dilarang Dulu Ada Kulihan Dulu Ada Kulihan Kamu Berapa Satu Suami Berapa Tiga Selamat Ya Saya Terlalu Banyak Memupas Isinya Karena Saya Sudah Uji Kalian Alhamdulillah Pada hari ini Kamu Lolos Ujihan Yang Sangat Berat Ini Dimana Saudara Harus Mengurus Keluarga Dan Juga Harus Meneliti Dan Menyelesaikan Sesuai Dengan Surat Pernyataan Yang Ditanda Tangani Terima Kasih Sekarang Saya Dua Menit Ya Sekarang Saya Saya Persilahkan Kepada Sekretaris Sidang Untuk Membacakan Hasil Ujian Skripsi Baik Terima kasih Kepada Ketua Sidang Kami Akan Membacakan Berita Acara Ujian Skripsi Pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022 Kukul 15 00 Sampai Dengan 17 00 Wita Bertempat Di Ruang Ujian FTIK Dengan Susunan Tim Penguji Ketua Sidang Ibu Doktor Nur Hayati MPDI Sekretaris Sidang Abrari Ilham Penguji Satu Bapak Doktor Ishak Talibo MPDI Penguji Dua Bapak Ismail Kausman MPDI Semuanya Telah Bertanda Tangan Dan Telah Memberikan Nilai Identitas Mahasiswa Yang Diuji Nama Melinda Mangkai NIM 15 23 121 Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 15 Judul Skripsi Implementasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pada K13 Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Kelas 12 Di SMA Negeri 3 Manado Keputusan Sidang Skripsi Dinyatakan Lulus Dengan Perbaikan Dengan Akumulatif Nilai Dari Ujian Proposal Hasil Dan Skripsi Adalah 96 Atau Mendapatkan Predikat A Kemudian Disini Ada Surat Pernyataan Silahkan Melinda Mangkai Membaca Surat Pernyataan Surat Pernyataan Yang Berkata Tangan Di Bawah Ini Nama Melinda Mangkai NIM 15 23 12 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam Judul Skripsi Implementasi Rencana Pembelajaran Pada K-13 Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Kelas 12 DSM Negeri 3 Manado Yang Telah Melakukan Skripsi Pada Hari Senin Tanggal 31 Oktober 2022 Jam 15 00 Sampai dengan 17 00 Tempat Ruangan Ujian Muna Asya FTIK Menyatakan Dengan Sebenar Benarnya Bahwa Saya bersedia Dan sanggup Untuk melakukan Rekas Skripsi Terhitung Mulai Dari Tanggal 31 Oktober 2022 Sampai Dengan Tanggal 10 1 Desember Tanggal 10 1 Desember 1 Desember 2022 November 1 Gula atau 22 1 November 31 Oktober Oktober Tambah 1 Gula 31 November 31 30 November 1 1 Desember 1 Desember 1 Desember Apabila saya tidak dapat menyelesaikan skripsi pada waktu yang telah ditentukan, maka saya siap menerima keputusan bahwa ujian skripsi saya dibatalkan dan melakukan ujian skripsi ulang. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai manusia. Baik, terima kasih. Nanti di, apa ya, tanda tangani dan diberikan materai. Insya Allah di tanggal 6, Yudisium. Yudisium tanggal berapa? 8 ya? Oke, tanggal 8 Yudisium dan insya Allah bisa kalau segera diperbaiki dan dilengkapi berkas-berkasnya untuk mendaftar Yudisium terakhir di tahun ini, tanggal 8. Jadi, kalau tidak bisa daftar Yudisium, otomatis tidak bisa ikut wisuda di tahun ini. Jadi, kesempatan untuk mendaftar hanya tinggal beberapa hari ke depan. Jadi, saran saya segera direvisi dan segera dipenuhi berkas-berkas pendaftarannya. Mau wisuda tahun ini, mau? Baik, semoga Allah mudahkan segala urusannya dan kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih setelah pembacaan hasil kebijakan. Selamat ya. Terima kasih setelah pembacaan hasil kebijakan. Terima kasih setelah pembacaan hasil kebijakan. Yang artian bahwa masih ada orang yang membutuhkan pemikiran saudara. Dan Anda besok sudah menyudisium. Tentunya gelar itu sudah melekat di nama Anda dan gelar itu mohon dijaga dengan sebaik-baiknya. Bila Anda tidak bisa menjaga gelar saudara dan kemudian itu sudah terjadi apa-apa, maka kami dari situ. Dan merasakan juga apa yang Anda alas. Karena ini cukup besar tanggung jawab saudara, sudah mendapatkan gelar. Walaupun Anda katanya tadi belum mengupdate di mana-mana, tapi gelar itu sudah ada. Jadi kalau sampai di rumah, Anda sudah selesai ya suami ya? Ya, jadi kalau suami mesuruh, ya jangan basur, kita juga sarjana ya. Kita juga sarjana. Ya kan? Sama-sama. Tapi namanya juga istri, setinggi-tingginya pangkat tetap disuruh istri. Suruh bikin ini, bikin ini. Ya harus pasti ya. Ya kan disuruh istri. Jadi sekarang ini ente kekuatannya luar biasa. Saya sarjana, ente bikin itu dulu. Dengan sebuah saya. Ya kan gitu kan di rumah kan begitu. Suruh cuci baju, suruh angka ini, angka itu, ya harus. Berarti apa esak jadi dapat suruh di rumah. Iya. Jadi gini, apa namanya, walaupun Anda sudah punya sarjana, tapi tetap menghargai suami. Jadi kalau mau makan, jangan suruh ambil di balangnya sendiri, tapi atur di meja. Ya kan gitu kan. Yang membaju, yang mau pakai, serta sadia, walaupun itu. Jadi ada hal-hal yang semestinya harus Anda, apa namanya, harus tetap Anda lakukan sebagai seorang istri. Walaupun Anda sudah sarjana. Ya kan? Dan bersyukurlah suami mendukung, orang tua mendukung, tanpa doa mereka, Anda tidak akan ada di sini. Tanpa dukungan meril, ngapun meril. Dan dari civitas akademika, meminta maaf sekiranya dari sejak Anda masuk ke sini, sampai hari ini, dan ada hal-hal yang kurang berkenan, dari pro di PAI sampai pada civitas akademika, kami minta maafnya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Pak Ishak ya, ternyata Pak Ishak luar biasa. Biar sarjana dua-dua tetap dihapus patuh terhadap suami, Pak, ya. Jadi kalau suami panggil, ya harus iya. Mau masuk surga katanya harus padahal. Apalagi kalau hujan-hujang dapat panggil. Iya, dapat panggil harus iya. Hujan-hujan. Angkat baju, maksudnya ada jemur. Ya, dingin. Ada jemur baju. Ya, kira-kira sarjana sama suara. Ini bagaimanapun Melinda kan angkatan 2015 ya. Jadi, Pak Ishak masih ke Prodi waktu itu. Iya. Itu yang penting. Makanya disuruh pesan-pesan. Tidak lebih dari bagi. Ya, oke. Terima kasih Pak Saktalibo. Khususnya saya berdua di Prodi. Tentunya dalam pelayanan selama ini. Ada suara keras dari saya. Sempat hati anak laku teriri sedikit. Laku pembimbing. Saya selalu marah. Ya. Mana mau bawa anak. Apa beda, Pak? Kalau rasa empat itu orang. Kalau dia bawa anak-anak ke kampus. Yang lucunya di masjid di terminal di sana, Bu. Dia suruh tanda-tanda skripsi. Kalau DP anak itu masih merah-merah dia bawa. Dia bilang, Bu, ini mau apa? Tentunya tanda-tanda skripsi. Ini bu, ini anak merah. Anak belah gimana? Di mana? Ada apa kerja. Saya tidak tahu apakah itu niatnya seperti itu. Sudah. Dikianak semua reng-rengnya kok masih merah-merah. Pelajarannya. Selamat. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Dikasih satu bulan. Tapi tidak usah satu bulan, tiga hari lah. Hari Rabu sudah boleh diselesai. Tidak usah lama-lama ya. Oke, terima kasih. Selesainya pesan-pesan akademik dari Tunggitama. Maka selesai juga pelaksanaan. Ujian Munakasa atas nama Melinda Mangkai. Min 15, 2, 3, 1, 2, 1. Dengan mohon ribu kepada Allah SWT. Amat al-Qa'ala. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Terima kasih.